Oke kak, boleh mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Ristina Oka Risma, selaku host Yacht4Nation. Saya berharap semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti webinar pada sore hari ini sampai selesai. Dan tetap semangat belajar, walaupun situasi saat ini sedang pandemi. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa webinar sore hari ini bertema All About Study in Jerman. Kita akan kupas tuntas seputar kuliah di Jerman. Kali ini, Yacht4Nation kehadiran tamu spesial dari Jerman, yaitu Kak Sintia Utami. Kita sapa dulu ya, Kak Sintia. Halo Kak Sintia. Halo Ristina. Bagaimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Masih corona ya, masih di rumah aja. Iya. Selain kuliah online, apa aja nih kak kesibukannya? Sebenarnya ya ada kerjaan kan, kerja part-time gitu sebagai mahasiswa. Cuman karena lockdown lagi, tempat kerja aku tutup. Jadinya yaudah deh, kuliah online. Terus ini, paling jualan gitu, jualan makanan Indo, makanan Padang. Oh iya, buka usaha di Jerman ya kak. Buka usaha. Iya ya, boleh deh nanti ceritain ya kak. Boleh, boleh. Jadi teman-teman, saya kasih tahu sedikit bahwa Kak Sintia ini merupakan sarjana S1 jurusan sosiologi dan media komunikasi di Universitas Martin Luther, kota Hale, Jerman. Dan Kak Sintia merupakan founder dari IPMI atau Ikatan Pelajar Minang Internasional. Ya, benar ya kak? Baiklah teman-teman, kita mulai saja materinya. Untuk Kak Sintia dipersilahkan. Mungkin mau perkenalan lebih lanjut lagi. Ya, makasih Ristina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya aku mau ucapin makasih untuk Panitia yang udah ngajak aku sharing di sini. Bisa berbagi informasi pengalaman aku lagi. Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan balik lagi, ini semua berdasarkan dari pengalaman aku, dari pengetahuan yang aku dapat selama kurang lebih udah ya hampir 7 tahun di Jerman. Gitu aja. Dan tema kali ini adalah How to Study Abroad and Survive in Germany. Jadi kita akan bahas secara general tentang perkuliahan di Jerman. Dan sedikit aku tambahin gimana sih supaya nanti bisa survive di Jerman. Gitu. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah, jadi ini sedikit informasi tentang diri aku. Jadi nama aku Sintia Utami. Panggilannya bisa Sintia, bisa Icin, tapi udah akrabnya dipanggil Icin. Dan sekarang kuliah S1 di Martin Luther University, jurusan Sosiologi dan Media Komunikasi. Dan itu ada beberapa account sosial media aku. Ya mungkinnya nanti kita bisa silaturahmi lagi. Atau buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya tentang kuliah di Jerman, kehidupan di Jerman, bisa langsung aja ke Instagram atau ke channel yang lain. Oke, bisa next slide. Nah, ini ada beberapa poin kenapa sih harus Jerman. Ini pertanyaan yang benar-benar harus bisa kita jawab dulu nih sebelum kita memutuskan Jerman sebagai negara kedua. Kita mungkin untuk melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan kuliah kita. Dan ini ada beberapa poin yang udah aku catat kenapa sih harus Jerman. Yang pertama itu, ini alasan yang benar-benar menarik perhatian aku semasa aku juga masih sekolah SMA. Karena biaya kuliah yang ada di Jerman itu gratis untuk kebanyakan universitas. Kalau dulunya emang semuanya gratis, cuman sejak tahun 2000 berapa gitu ya, aku lupa 2018 atau 2017, itu ada di negara bagian badan Wutembek di Jerman udah memperlakukan biaya kuliah untuk mahasiswa asing. Nah, jadi kalau misalnya masih pengen biaya kuliah gratis di Jerman, itu bisa daftar aja ke berbagai kampus negeri kecuali di daerah badan Wutembek gitu. Nah, ini poin-poin yang sangat menarik aku. Wah, kuliah di Jerman gratis nih gitu. Berarti kan kita cuma bayar ya biaya hidup gitu kan. Sama aja kayak di Indonesia. Ya, di Indonesia mah bayar gitu. Nah, itu poin pertama yang benar-benar menarik perhatian aku waktu itu. Kemudian, kuliah S1 di Jerman itu untuk standar bachelor atau sarjananya mulai dari 6 semester sampai 8 semester. Jadi, ini tergantung dari jurusannya juga. Ada jurusan yang emang 6 semester, ada jurusan yang emang 8 atau 7 semester. Jadi, tergantung dari jurusan masing-masing. Karena kebijakan kampusnya juga beda-beda di Jerman. Dan juga bisa adanya peluang kerja paruh waktu jalan-jalan keliling Eropa. Dan peluang kerja paruh waktu ini sih yang menjadi dasar pemikiran aku waktu itu untuk memilih Jerman. Karena aku pikir ini kuliah udah gratis. Terus kan kita cuma bayar biaya hidup ya. Ada rumah, asuransi, dan semacamnya. Biaya makan juga sama transport. Nah, aku mikir kalau misalnya aku bisa kerja paruh waktu juga. Berarti orang tua aku nggak harus ngirim full atau malah sama sekali nggak akan ngirim-ngirim lagi gitu. Nah, di sana tuh aku menimbang-nimbang ya. Dan itu juga alasan kenapa orang-orang, mahasiswa itu juga banyak ke Jerman. Karena kuliahnya gratis tadi, terus mereka juga bisa kerja paruh waktu. Karena di berbagai negara itu juga nggak seenak Jerman gitu untuk izin kerja paruh waktunya. Oke, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, beberapa pilihannya udah ada poin-poin alasannya kenapa harus Jerman. Oke, bisa next. Aku belum lihat. Nah, ini ada jalur kuliah. Jadi, banyak juga kalian yang nanya-nanya, Kak, gimana sih caranya untuk bisa kuliah ke Jerman? Nah, ini ada dua jalur kuliahnya. Ada yang beasiswa, ada yang biaya pribadi. Yang beasiswa ini emang cuma untuk anak-anak master sama PhD. Jadi, S2 dan S3. Kalau misalnya S1, itu nggak ada beasiswa yang emang ngeberangkatin kita dari Indonesia ke Jerman. Tapi, kalau misalnya kita udah jadi mahasiswa di Jerman, udah jadi mahasiswa S1, udah duduk di bangku perkuliahannya, kita bisa apply untuk beasiswa dari kampus itu. Tapi, kalau misalnya kalian nyari beasiswa S1 yang emang ngeberangkatin kalian dari Indonesia ke Jerman, itu nggak ada. Cuma ada untuk S2 dan S3. Nah, jadinya ada jalur kedua. Jalur keduanya ada biaya pribadi. Nah, jadi ini untuk biaya pribadi, kita semua nge-cover biaya perkuliahan kita. Tapi kan tadi aku bilang, biaya kuliah gratis kan untuk kampus negeri. Yaudah, kalian pilih aja yang biaya gratis itu. Kalau misalnya pengen nggak terlalu ngebebanin bagian finansialnya gitu kan. Aku pun juga kuliahnya yang negeri. Kalau misalnya kalian kuliahnya yang swasta di Jerman, baru tuh ada biaya kuliah. Atau misalnya juga kuliahnya di negara bagian Baden-Betit, itu baru ada biaya kuliah. Dan itu per semesternya juga mahal, bisa ribuan euro. Dan untuk yang biaya pribadi ini, karena kita ngurusnya semuanya sendiri gitu kan, tanpa ada pihak beasiswa, jadi itu ada dua pilihan. Ada yang mandiri, yang benar-benar kita urus semuanya sendiri. Kemudian ada juga yang agen, karena banyak juga agen-agen yang memberangkatkan anak-anak Indonesia untuk kuliah ke Jerman. Tapi perlu dicatat dan digarisbawahi, kalau agen ini cuma yang ngebantu kita aja dalam bagian administrasinya, atau persyaratannya, atau perlengkapannya, tahap-tahapnya gitu, gimana kita bisa kuliah di Jerman. Mereka itu nggak bisa menjamin kita untuk benar-benar bisa diterima sebagai mahasiswa di Jerman gitu. Karena ya untuk bisa duduk di bangku perkuliahan itu nanti juga ada tes-tesnya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengennya sama agen, ya kalian ini aja. Maksudnya perlu dicatat aja. Kalau kalian tuh nggak akan dijamin gitu loh. Bisa menjadi mahasiswa di Jerman. Cuma kalian dimudahkan gitu dalam pengurusannya. Kalau misalnya mandiri, ya mungkin ada yang ribet kan ngurus ini itunya. Yaudah deh pakai agen aja, biar semuanya diurusin sama agen. Terus kalian bisa berangkat ke Jerman gitu. Itu ya untuk bagian jalur kuliah. Oke, kita next ke berikutnya. Nah, ini beberapa beasiswa. Kalau misalnya kalian lebih tertarik untuk S2 aja atau S3 aja di Jerman yang emang pakai beasiswa, ini ada beberapa pilihan beasiswanya. Ada DAAD, itu yang emang dari pemerintah Jerman. Dan DAAD ini juga ada pilihan beasiswa yang emang cuma kayak summer class atau winter class gitu. Jadi kalau kalian cuma pengen beberapa bulan aja kayak pertukaran pelajar, coba deh lihat di DAAD itu juga ada. Karena teman-teman aku juga pernah ikutan DAAD yang emang cuma beberapa bulan doang gitu. di Jerman gitu. Yang ambil pertukaran pelajar tentang ya kultur di Jerman gitu-gitu deh. Coba bisa cek DAAD. Terus juga ada ini Deutschlandstipendium. Ini juga beasiswa dari pemerintah Jerman. Dan Deutschlandstipendium ini juga bisa untuk kita yang S1, tapi kita udah jadi mahasiswa di Jerman gitu. Itu bisa kita daftar. Terus ada LPDP, terus ada Erasmus juga. Itu ada beberapa linknya yang mungkin nanti teman-teman bisa cek kalau misalnya penasaran sama beasiswa-beasiswa yang ada di Jerman. Selain itu juga masih banyak beasiswa dari partai-partai politik di sini atau ya apa ya organisasi di sini juga banyak. Cuma ini sih empat yang paling apa ya, yang paling familiar gitu. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, ini untuk sistem kuliah di Jerman. Kalau di Jerman itu kita pakai sistem ECTS, European Credit Transfer System, jadi nggak kayak SKS gitu. Dan kalau misalnya S1 itu biasanya 180 ECTS. Jadi untuk permata kuliahnya itu nanti kita dapat kredit gitu, credit point. Nah, kita kumpulin credit point itu. Kalau misalnya di jurusan aku sekarang, itu permata kuliahnya dapat lima credit point. Nah, kita kumpulin tuh sampai batasnya kita bisa lulus sebagai Satyana atau Master atau PhD gitu. Terus penilaiannya berbeda sama Indonesia. Kalau misalnya di Jerman itu dari 1,0 untuk nilai tertinggi, kemudian ada 6,0 untuk nilai terendah. Jadi batasannya dari 1 sampai 6. Satu paling bagus, 6 paling jelek. Cuma untuk standar lulus itu harus 4. Jadi 4,0 itu minimal kita harus punya untuk bisa lulus permata kuliahnya. Kemudian nggak ada ujian tengah semester. Jadi semuanya benar-benar ujian akhir penilaian di Jerman. Jadi nggak ada penilaian tugas juga, nggak ada penilaian presentasi. Semuanya murni di ujian akhir semester. Mungkin kalau misalnya di beberapa muta kuliah, emang ada nih, kita yang tugas kelompok, kita yang praktikum gitu, praktek. Kemudian kita yang presentasi, ataupun ada tugas-tugas rumah dari dosen. Cuma itu semua tidak dimasukkan ke akumulasi nilai akhir gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nilai absensinya, kehadiran kita berapa persen gitu kan. Terus juga nilai tugas kita ada, nilai ujian tengah semester kita juga ada. Tapi kalau di Jerman enggak, semuanya mutlak di ujian akhir. Cuma yang tugas-tugas yang aku sebutin tadi, yang presentasi, praktek, dan lain-lain. Itu cuma sebagai syarat kita bisa mengikuti ujian akhir semester gitu. Jadi kita harus mungkin, kita harus bikin presentasi dulu biar kita bisa ikutan ujian akhir. Atau kita harus praktek dulu biar kita bisa ikut ujian akhir. Tapi kalau misalnya untuk nilainya, benar-benar dari hasil ujian akhir aja gitu. Terus, ya enggak ada penilai absensi. Kemudian S1 di Jerman itu full pakai bahasa Jerman. Makanya kenapa untuk kanak-kanak yang pengen lanjut S1 itu benar-benar harus bisa memahami ya ada kemampuan bahasa Jerman ya gitu. Makanya nanti tahapannya kita harus sekolah bahasa dulu, kursus bahasa. Dan itu harus punya sertifikat yang diakui oleh pemerintah Jerman. Kemudian baru kita ikut sekolah penyetaraannya dulu. Itu bisa dibilang seperti ya student collect kalau istilah di Jerman nya. Itu dua semester. Kalau kita udah lulus ujian akhir dari si student collect ini, baru kita bisa daftar kuliah S1 di Jerman gitu. Jadi ya ikutin tahap-tahapannya dulu. Makanya kalau pengen S1 di Jerman itu udah harus siap-siap ya boros waktu gitu loh. Karena kita udah sekolah bahasa dulu, terus kita student collect dulu, baru kita bisa kuliah. Kemudian ya untuk semesternya di Jerman ada winter semester, ada summer semester. Ya winter semester ya semester di musim dingin kayak sekarang gitu kan dari bulan Oktober sampai bulan Februari. Nah nanti kalau misalnya yang summer semester itu nanti kuliahnya dari bulan April sampai Juli. Oke bisa next. Kemudian ini langkah-langkah kuliahnya. Kalau misalnya S1 tadi aku udah bilang dari kursus bahasa dulu, terus ke student collect seperti SMA lagi. Cuma nanti di student collect ini kita nggak belajar semua mata pelajaran kayak di SMA. Tapi lebih dikerucutkan lagi sesuai dengan pilihan jurusan kita nantinya. Jadi di student collect ada 4 kelas, ada kelas T untuk anak teknik nantinya, kemudian ada kelas M untuk anak IPA gitu kan. Jadi yang pengen jadi dokter atau biologi atau farmasi gitu. Kemudian juga ada kelas W untuk anak-anak yang memang pengennya bisnis, manajemen, ekonomi gitu. Kemudian ada kelas S atau G untuk mereka yang memang pengennya di bagian sosial, hukum, politik, sastra, literatur, dan lain-lain. Nah nanti semua kita pelajari di student collect itu, mata pelajarannya juga nggak banyak sebenarnya. Tergantung dari jurusan kita nanti. Jadi abis itu nanti di ujian akhirnya kayak ujian kelulusan lagi gitu kan. Abis itu kalau misalnya udah dapet ijazahnya baru kita bisa daftar ke semua kampus yang ada di Jerman untuk kuliah S1 gitu. Jadi nggak ada batasan, nggak ada tes lagi. Ya mungkin ada beberapa tes yang mungkin untuk anak sastra, eh bukan, anak ini, seni gitu ya. Tapi kebanyakan nggak ada tes lagi. Jadi kita tinggal kirim dokumen kita, kita boleh kirim ke semua kampus yang di Jerman juga boleh gitu. Bebas, nggak ada batasan. Kemudian kalau misalnya S2 ya dan S3 ya secara general ya sama dengan syarat-syarat yang lainnya. Mungkin butuh motivation letter, terus juga rekomendasi, terus nilai-nilai dari kampus gitu. Oke bisa next. Nah ini, ini sedikit penjelasan tentang pendaftaran kampus untuk S1 di Jerman. Itu ada yang namanya via Uniassist, ada yang direct ke kampusnya. Kalau Uniassist emang dia sebagai lembaga yang menyeleksi dulu dokumen kita. Jadi dokumen kita diseleksi sama mereka udah lengkap atau belum. Kalau misalnya belum lengkap, nanti mereka ngabar kita suruh kirim dokumen lagi. Jadi kalau misalnya udah lengkap gitu ya, udah mereka koreksi dokumen-dokumen kita, nanti mereka yang bakal ngelanjutin mengirimkannya lagi ke pihak kampus yang kita tuju. Tapi juga ada kampus yang emang direct, yang kita nggak perlu kirim ke Uniassist, kita bisa langsung kirim semua dokumen kita ke kampus itu. Nah untuk pilihannya pakai Uniassist atau enggaknya, itu kita cek di website kampus. Kita coba lihat si kampus ini pakai jasa Uniassist atau enggak gitu. Kalau misalnya mereka enggak, yaudah kita bisa kirim semua dokumen lamaran kita ke kampus itu. Tapi kalau misalnya dia pakai Uniassist, ya kita lihat jadwal Uniassist, kapan dia buka untuk pendaftaran gitu. Dan dokumennya kita kirim ke Uniassist. Oke, next. Nah ini ada beberapa poin yang aku catat. Kalau tadi kan misalnya kuliahnya udah gratis gitu kan. Terus apalagi sih yang harus kita bayar gitu. Nah ini ada beberapa poin, hal kecil tapi butuh perhatian lebih. Yang menurut aku perlu banget teman-teman ketahui sebelum benar-benar melanjutkan studinya ke Jerman. Yang pertama itu ada yang namanya Dritte Verzug atau kesempatan ujian sebanyak tiga kali. Jadi permata kuliah Jerman itu kita diberikan kesempatan tiga kali ujian. Nah kalau misalnya ujian kesempatan pertamanya yang memang ujian kita itu kita enggak lulus, kita masih punya kesempatan kedua. Kalau misalnya enggak lulus juga ada kesempatan ketiga dan kesempatan ketiga ini kesempatan terakhir kita. Dan di kesempatan ketiga ini benar-benar kita harus lulus gitu. Kalau misalnya kita enggak lulus di mata kuliah itu ya konsekuensinya kita dikeluarkan dari kampus atau kita harus cari jurusan lain gitu. Jadi ini berlaku di semua mata kuliah. Walaupun nih ini cuma mata kuliah terakhir kalian gitu. Tapi kalian enggak lulus-lulus juga. Padahal mata kuliah yang sebelumnya itu udah lulus gitu ya. Tapi tetap ini berlaku gitu. Enggak bisa dikasih bantuan lagi gitu si Dritte Verzug ini. Jadi benar-benar harus disiapkan dirinya kalau misalnya pengen ujian. Dan parahnya lagi, ya aku bukan buat nakut-nakutin apa gimana. Tapi emang kayak gini gitu sistem kuliah di Jerman sesulit itu di bagian si Dritte Verzugnya ini. Kalau misalnya kita di kesempatan ketiga enggak lulus nih. Misalnya di mata kuliah A gitu ya. Terus kita enggak lulus. Yaudah kita pilihannya keluar dari kampus itu atau cari jurusan lain yang enggak ada mata kuliah A ini. Dan ini makin susah kalau misalnya kita kuliah di jurusan yang kenanya itu di mata kuliah umum gitu. Misalnya nih kita kuliah teknik gitu. Anak teknik pasti belajar matematika gitu kan. Nah kalau kita kena di jurusan di mata kuliah matematika, matematika kita enggak lulus-lulus sampai kesempatan ketiga. Yaitu pilihannya kita keluar dari kampus itu atau cari jurusan lain yang enggak ada mata kuliah matematikanya. Nah susah kan. Anak teknik pasti belajarnya matematika gitu. Jadi di sini Dritte Verzug ini perlu benar-benar kalau kalian enggak siap yaudah kayak gimana. Kayak kalian harus bisa menimbang-nimbang kemampuan diri kalian gitu. Ambil enggak ya ujiannya gitu. Makanya kenapa anak-anak di Jerman yang Indonesia-nya juga pada lama lulus-lulusnya. Karena ya gitu mungkin banyak yang punya ketakutan dengan si Dritte Verzug ini. Atau mereka udah kena Dritte Verzug terus mereka harus pindah kampus atau cari jurusan lain gitu. Kemudian hal kedua yang benar-benar harus kita perhatikan adalah perpanjangan visa. Jadi kalau misalnya pas jaman aku dulu itu kan visa 8.000 euro ya untuk student, visa student. Jadi kita harus punya tabungan gitu. Kita harus punya rekening sebagai uang jaminan kita. Jadi kita nanti printkan slip ya bukti rekening kita kalau kita punya uang sebanyak itu. Cuman di tahun ini udah berlaku itu 10.000 euro bukan 8.000 lagi. Jadi di tabungan kita kita harus punya 10.000 euro. Terus kita print, kita kasihkan ke pihak kedutaan waktu kita awal-awal mengurus visa. Nah uang itu sebenarnya uang kita lagi gitu. Uang itu yang akan kita pakai untuk biaya bulanan kita. Nah biasanya kebijakan dari si kedutaan itu dari kantor imigrasi ya 10.000 itu cuman visanya setahun gitu. Itu pas awal-awal banget kita apply. Cuman nanti di berbagai kota di Jerman tempat kita tinggal kan punya kantor imigrasi masing-masing. Dan ketentuan itu sebenarnya emang 10.000 euro itu perhitungan mereka untuk visa satu tahun. Cuman emang ada juga kantor imigrasi yang nggak seketat itu gitu. Jadi mereka masih kasih kebijakan ya apa ya dikurangin dikit gitu. Nanti kalau misalnya pas kuliah bisa dapatnya dua tahun. Dan ini selalu kita perpanjang lagi pada saat visa kita udah habis. Dan aturannya emang setiap kita perpanjangan visa kita harus punya uang 10.000 lagi di tabungan. Cuman nanti bisa diakali gitu. Kalau misalnya di kota aku, aku bisa pakai slip gaji aku. Kalau misalnya kalian punya pemasukan yang tetap sebanyak 825 euro per bulannya. Ya kalian bisa dapat perpanjangan visa tanpa kalian harus mempunyai uang 10.000 lagi gitu. Jadi nanti kalau misalnya pengen tahu lebih banyaknya tentang tips dan triknya bisa hubungi aku juga gitu. Karena sebenarnya banyak pilihan-pilihan. Kalian harus tahu juga nih sebelum kalian melanjutkan studi di satu kota. Kalian harus tahu informasinya tentang kota itu, tentang imigrasi itu. Mereka strik atau nggak gitu. Terus yang ketiga ada semester tiket. Semester tiket ini tiket transportasi yang kita pakai selama satu semester. Jadi kalau misalnya kita udah jadi mahasiswa, nanti kan kita punya kartu identitas, kartu pelajar. Terus juga ada yang namanya semester tiket. Semester tiket ini tiket transportasi kita gitu. Dan berlaku selama satu semester. Nanti tiap semesternya diperpanjang lagi dan kita bayar di awal semester atau di akhir semester. Ini bisa kita pakai, bebas gitu untuk transportasi kita. Kita mau naik bus, naik kereta, sebanyak mungkin, seserim mungkin juga bebas. Nggak harus beli tiket-tiket lagi. Cuman untuk harga, harga tiketnya ini tergantung dari pihak kampusnya beraneka ragam. Karena zona berlakunya si tiket ini juga beraneka ragam gitu. Jadi tergantung dari si kampusnya. Kalau misalnya di tempat aku, aku bayarnya kurang lebih 3 juta atau 4 juta ya satu semesternya. Itu untuk transportasi aku. Jadi kita nggak bayar biaya kuliah, cuman kita bayar biaya transportasi yang semester tiket ini. Gitu ya. Terus, apa lagi ya? Ada yang namanya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini kita wajib punya di Jerman. Kalau misalnya kita tinggal di Jerman, kita harus punya asuransi kesehatan. Jadi yang paling kita bayar, semester tiket ini kita bayarnya per semester untuk transportasi kita juga. Terus yang asuransi kesehatan kita bayarnya per bulan. Oke, lanjut. Sudah ini ya? Sudah habis ya? Yang terakhir paling ini sih, yang perlu kita bayar tadi udah aku konklusiin. Mungkin kalau misalnya kita cuma bayar biaya semester tiket, terus biaya rumah, biaya makan, sama biaya asuransi kesehatan. Itu aja sih. Kalau kuliah kita nggak perlu bayar lagi. Terus ya ini, kalau misalnya pengen survive di Jerman, ya kalian manfaatkan peluang kerja paruh waktu itu. Aku juga kerja di sini, kerja part-time. Udah banyak sih kerjaan-kerjaan yang pernah aku coba gitu. Dan apa ya? Ya Alhamdulillahnya dengan gaji aku yang bulanan itu, aku bisa nge-cover semua biaya kehidupan aku di sini per bulannya. Ya orang tua aku nggak perlu kirim-kirim lagi gitu. Cuma ya konsekuensinya, kita harus benar-benar bisa bagi-bagi waktu. Karena kerja itu kan capek banget ya, ngehabisin tenaga kita banget gitu. Jadi harus bisa dipilah waktunya, kapan kita kerja, kapan kita kuliah. Mungkin itu sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya, Kak? Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di live chat dengan format, nama, asal, dan pertanyaannya. Kak Cynthia, boleh dong Kak ceritain sedikit gimana sih awal mulanya kakak bisa ke Jerman? Awal mulanya. Jadi sebenarnya dulu aku juga nggak kepikiran gitu kuliah ke luar negeri. Karena di lingkungan terdekat aku pun juga nggak ada gitu kan yang keluar negeri. Jadi paling ya pengennya dulu ke Jawa gitu kan. Pokoknya intinya tetap pergi merantau. Cuman pas aku SMA, ada agen yang datang ke sekolah aku. Terus mereka mempromosikan tentang kuliah di Jerman dan biaya yang harus disiapkan. Pokoknya sebanyak itu. Terus syarat-syaratnya apa aja. Nah jadinya aku tertarik gitu loh kuliah ke Jerman. Dan pada saat itu aku pakai agen. Karena dulu itu kan susah ya nyari informasi. Nggak kayak sekarang kan. Kalau kayak sekarang tuh gampang aja gitu. Lihat di Instagram, eh anak kuliah ke luar negeri nih. Bisa kita tanya-tanya gitu. Atau lihat Youtube dan lain-lain. Bisa kita cari tahu. Kalau dulu kan enggak ya di Jerman aku. Jadi ini, makanya pakai jasa agen waktu itu. Tapi kalau sekarang, kalau zaman udah canggih kayak gini. Terus kalian punya kenalan di Jerman atau di negara lain. Ya kenapa harus pakai agen sih menurut aku. Karena ini kan pasti biayanya lebih mahal. Cuman itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Kita pengen ribet ngurusnya atau enggak gitu. Jadi gitu. Jadi awalnya karena itu sih. Karena promosi agen tentang Jerman. Waktu pertama kali Kak Cintia ke Jerman. Dan culture shocknya apa Kak? Culture shocknya. Aku datang ke Jerman itu pas di musim gugur. Jadi cuaca emang udah dingin gitu kan. Dan juga di Jerman ini kalau misalnya musim gugur atau musim dingin apalagi. Itu kan terangnya bentar doang gitu kan. Cepat gelapnya. Jadi aku kaget aja. Ini udah gelap aja nih. Jam 4 udah gelap aja gitu. Jam 4 udah maghrib aja kayak gitu kan. Itu culture shocknya. Terus juga ini. Porsi makanan gitu. Kalau misalnya kita beli makanan di luar itu porsinya banyak banget. Beda banget sama di Indonesia. Jadi kadang dulu itu pas awal-awal di Jerman. Ya namanya masih bocah gitu kan. Dan aku juga tipikal yang makannya dikit. Yaudah sama-sama temen aku. Kita pesannya barengan gitu. Terus kita makannya bareng. Terus juga pas awal-awal karena baru dari Indonesia. Kan mata uangnya rupiah. Jadi tiap belanja itu dulu selalu dikonversikan gitu. Terus kayak, duh kok mahal banget gitu ya. Beda banget sama di Indo. Padahal kan ya gimana ya. Udah pake euro gitu kan. Wajar aja mahal. Jadi setelah itu, ya udah deh. Gak pernah belanja dikonversikan ke rupiah lagi. Karena ya ngapain gitu kan. Kan tinggalnya juga udah di Jerman gitu. Kalau dikonversikan mulu, gak makan-makan. Ntar gak belanja. Dan yang terakhir mungkin ini sih. Culture shocknya. Bukan culture shock sih. Perubahannya juga. Ini kemampuan bahasa Jermannya. Karena dulu pas aku nyampe Jerman itu masih A1. Yang basic banget. Yang cuma untuk ngobrol keseharian. Jadi dulu itu, sebelum ngobrol biasanya aku tulis dulu gitu ya. Kalau pengen belanja apa. Kan masih awal-awal ya. Aku tata dulu nih kalimatnya. Aku pikir-pikir dulu ini bahasa Jermannya apa ya. Terus aku ingat-ingat dulu. Nah baru aku omongin gitu. Itu sih beberapa culture shocknya. Belajar bahasa Jermannya berapa lama, Kak? Biar bisa. Belajar bahasa Jerman. Sebenernya, kalau pas aku jaman SMA, angkatan aku itu bahasa asing selain bahasa Inggris, di sekolah belajarnya bahasa Jerman. Cuman, dulu itu kan gak ada kepikiran kuliah ke Jerman ya. Jadi belajar bahasa Jermannya ya, ya yang penting lulus ujian di sekolah aja gitu. Gak bener-bener di praktekin. Gak kayak bahasa Inggris gitu kan. Karena bahasa Inggris juga udah lama kita belajar kan. Ya udah, akhirnya karena ada niatan untuk kuliah ke Jerman, aku ikut kursusnya di Padang. Waktu itu ada kursusnya. Cuman kursus biasa. Abis itu karena aku pakai agen, dan agen aku ini pemiliknya itu orang Jerman, jadi mereka udah nyediain kursus bahasa Jerman. Yang sertifikatnya bisa kita pakai untuk apply di kedutaan. Cuman sebenarnya, kalau sekarang ini, mereka itu yang di kedutaan cuma nerima sertifikat dari Gute Institute. Gute Institute yang ada di Jakarta atau di Bandung. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen ke Jerman, itu harus punya sertifikat dari Gute Institute itu. Terserah sih, mau belajarnya otodidak, atau belajar di rumah, atau belajar di tempat kursus lain gitu. Tapi nanti pas ujian, supaya bisa dapat sertifikatnya, itu harus di Gute. Tapi aku dulu nggak di Gute, karena aku diurusin sama agen. Boleh dong, Kak, kasih bocoran, kira-kira berapa sih biaya hidup di Jerman itu? Biaya hidup di Jerman? Katanya yang banyak yang gue bilang mahal. Bener nggak? Biaya hidup buat makan, kuliah, gimana? Karena sekarang satu euronya itu udah 17 ribu. Jadi mahal sih. Bisa 7 jutaan gitu per bulan. Kalau dulu sih nggak sampai 7 jutaan. Tapi sekarang karena udah, ini ya, udah satu euronya udah 17 ribu, terus kalau kita konsersiin ke rupiah, jadinya mahal banget bisa 7 jutaan. Tapi kalau misalnya, emang kita pakainya euro aja gitu ya, misalnya kita mungkin kuliah di Jerman ini, pakai kerja paruh waktu tadi, misalnya dibilang, gaji bulanan kita itu, 450 euro, bisa sih nutupin semua biaya kehidupan kita. Asal kita nggak hedon aja ya, belanja tiap bulan yang mewah-mewah. Kalau beli makan itu kira-kira berapa, Kak? Beli makan? Nah, aku tipikal yang suka masak. Dan ini tips hemat juga. Jadi kalau misalnya beli berapa ya, mungkin 50 euro bisa deh untuk sebulan. 50, 50 kali 17. Ya, berapa itu? 1 jutaan ya. Gitu. Ini bisa untuk bulanan. Asal nggak sering-sering jajan di luar aja sih, karena kalau jajan di luar, seporsinya itu bisa 7 euro. Gitu. Bisa 5 euro. Kali aja 17 ribu. Nah, jadi bakal mahal banget, Kak. Makanya kalau pengen pengeluaran yang nggak banyak, perbulannya udah masak aja, gitu. Kak Sintia itu buka bisnis kuliner juga ya di Jerman. Gimana sih, Kak? Iya, aku juga buka bisnis kuliner. Tapi dijualnya juga sesama anak-anak di Indonesia aja. Ke student atau keluarga-keluarga Indonesia yang di Jerman. Aku juga bukanya ini, masakan padang. Itu ketering gitu. Jadi aku nanti sediain beberapa menu yang bisa mereka pilih. Terus nanti tinggal aku masak, terus aku kirim ke luar kota, gitu. Jadi itu kayak, apa ya, ini juga sih, pengen nambah-nambah jajan, gitu. Terus aku juga suka masak, tapi nggak terlalu suka makan, gitu kan. Jadi, yaudah. Biar orang lain aja yang makan. Terus aku jual, aku dapat duit lagi, kan. Nah, uangnya bisa aku pakai buat jajan. Sebenernya dulu itu cuman kayak sesekali aja, gitu. Aku lagi pengen masak, terus aku butuh uang tambahan, gitu. Cuman, karena sekarang ini lockdown lagi, dan aku tempat kerjanya juga udah tutup, karena di-pause dulu ya. Karena corona, kita lockdown, kita nggak buka tempat kerja. akhirnya, yaudah. Ini, keterinya, bisa dibilang lebih sering sekarang. Karena pengen nutupin biaya hidupnya disini. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalian ke Jerman, kangen masakan padang, bisa ya hubungi aku. Jadi, kakak kuliah, terus kerja part time. Suaranya kecil. Oh, kecil ya? Ya. Udah. Udah, udah, udah. Ya. Jadi, kakak disana kuliah, kerja part time, sama buka usaha catering juga. Ya. Gimana bagi waktunya, kak? Bagi waktunya, mungkin, ya dulu itu kan karena jualannya nggak sering ya. Kalau lagi pengen aja, terus lagi butuh uang aja. Jadi, nggak terlalu sering. Bagi waktunya, aku kuliah biasanya senang sampai kamis. Nah, Jumat-Sabtu, aku pakai untuk kerja. Kerja paruh waktu. Karena, sebagai student, kan ada batasannya. Nggak boleh kerja tiap hari juga, kan ada batasannya. Aku kerja dua kali seminggu aja. Gitu. Pas masih kuliah. Udah, satu harinya libur, gitu. Nah, kadang aku pakai untuk jualan, kadang enggak. Cuma ya gitu sih, pandai-pandai dibagi aja sih. Apalagi kalau sekarang, karena kuliahnya online ya. Terus dosen aku, nggak semuanya yang emang kayak Zoom kayak gini, yang benar-benar kita live. Tapi juga ada banyak dosen aku yang ngirim video rekaman material, material ininya, modulnya. Jadi, itu tinggal ditonton. Ya, mungkin nanti tontonnya pas malam aja, pas lagi santai, apa gimana. Kan nggak harus di saat itu. harus tahu skala prioritasnya, gitu. Jadi, jangan. Gara-gara gajinya gede. Kan lumayan ya, kalau di Jerman, gaji part-time-nya juga gede, ya. Ya. Jadi, ini. Jangan nanti tergiur, gitu. Dahlah, gue mau kerja aja nanti gitu. Karena gede, kan. Karena di Jerman ini, kerja part-time-nya aja, di gaji standarnya itu 9,5 euro per jam. Nah, kita kerja ya, berapa ya, 20 jam bisa seminggu, gitu. Jadi, nanti tergiur sama gajinya, kalau di rupiahin kan gede banget, ya. Padahal kalau di Jerman, mah dipakai juga gaji part-time itu juga cuma untuk kayak, ya, Alhamdulillah, bisa dipakai untuk bulanan, gitu. Tapi jangan hati-hati aja tergiur, gitu. Biasanya gitu. Pandai-pandai tahu, tahu skala prioritasnya aja sih. Selama kakak kuliah di Jerman, gimana sih, Kak, cara meminimalisir kendala-kendala yang berkaitan dengan perkuliahan, Kak? Perkuliahan. Ya, Kak, perkuliahan di Jerman pasti sulit. Di negara lain pun juga pasti sulit. Tapi yang Jerman ini emang udah terkenal sulit banget sih. Dan aku juga baru sadar itu sih, pas aku udah di Jerman. Ya, namanya juga waktu SMA, lagi apa ya, kayak lagi puber-pubernya pengen keluar negeri, gitu ya. Jadi, wah, keren nih, gitu kan. Masih bandel-bandelnya, gitu kan. Gak bisa dikasih tahu, kan, anak waktu sekolah. Terus, yaudah, awalnya aku gak pikir bakal sesusah ini sih. Awalnya gak akan kupikir aku bakal sendirinya kayak gimana. Terus, ya pokoknya gak se-ekspektasi aku gak sejauh itu waktu itu. Yang penting aku keluar negeri, gitu. Waktu itu ya. Tapi kan kalau sekarang, kalian juga udah banyak informasi yang bisa kalian dapat. Jadi, kalian bisa lebih berpikir lagi. Jangan kayak aku yang dulu yang tiba-tiba udah lah pengen keluar negeri, gitu. Terus kan nanti dapat kesulitannya. Ya, pas awal di Jerman, kita gak tahu nih sama negara ini, sama kota ini, gitu kan. Kita harus punya kenalan, gitu kan. Ya, kita jangan sampai menutup diri kita, gitu. Kita jadi, jangan sampai unsos, gitu. Antisosial. Jadi, kita, ya banyak aja kenalan sama teman, apalagi orang Indonesia. Karena, ya, ya kita, kita sendiri kan di sini. Kalau misalnya di Indonesia, di rumah kita, kita ada orang tua kita yang siap sedia kayak ngebantu kita, gitu kan. Kalau di sini, kita urus semuanya sendiri, nanti lapor dirinya. Terus daftar ke kantornya. Lapor diri kita di kota itu. Terus kita semuanya pakai bahasa Jerman. Gak ada tuh yang bener-bener bisa pakai bahasa Inggris, gitu. Pasti deh, full bahasa Jerman. Kebanyakan, gitu ya. Rata-rata, gitu, pakai bahasa Jerman. Makanya kemampuan bahasa Jerman kita itu emang harus banget-banget bisa. Walaupun kita master, walaupun kita PhD, tapi setidaknya yang basic kita harus bisa. Karena dipakai untuk keseharian kita. Terus, ya, perbanyak link aja. Perbanyak bergaul, gitu. Jangan menutup diri. Dan kesulitan kuliah, kalau misalnya kita gak ngerti, tanya aja. Terus nanti tanya juga ke kakak kelas kita. Biasanya mereka juga punya istilahnya all clausurnya, gitu. Jadi, bahan-bahan ujian di semester-semester sebelumnya mereka masih punya, mungkin, gitu kan. Terus kalau kita susah, ya, kita tinggal tanya aja untuk kuliah gimana-gimananya, gitu. Jangan malu bertanya, sih. Dan, ya, berani aja, gitu. Optimis. dilanjut pertanyaan dari teman-teman, ya, kak. Dari, ada pertanyaan dari teman kita, Cika Kaltim. Saya pernah dengar kalau mau kuliah di Jerman, harus belajar dua tahun, belajar dua tahun dulu di Jerman, baru bisa kuliah. Itu maksudnya gimana, kak? Mungkin itu maksudnya ini, ya. Yang sekolah bahasa dan ini, dan penyetaraan itu. Karena student collect itu kan setahun. Ya, setahun. Setahun kalau kita lancar, gitu, kan. Ya, mudah-mudahan kita semua, ya, pengen, kalian semua yang pengen di Jerman itu bakal lancar student collect-nya. Jadi, cuma satu tahun. Nah, satu tahunnya lagi itu mungkin yang persiapan sekolah bahasanya di Jerman juga. Jadi, mungkin dia sekolah bahasanya sampai A1 doang di Jerman, terus di Indonesia, di Gute, gitu kan. Nanti pas dia berlangkat ke Jerman, dia lanjut lagi untuk sekolah bahasa. Nah, mungkin itu bisa pakai waktu satu tahun juga. Karena aku, kejadiannya kayak gitu. Aku sekolah bahasa di Indonesia itu cuma sampai A1 yang benar-benar syarat untuk bisa dapat visa, yang benar-benar basic banget. Terus, pas berlangkat ke Jerman-nya, di Jerman aku sekolah bahasa lagi. Itu sampai satu tahun. Udah satu tahun sekolah bahasa, baru aku bisa masuk student collect. Aku alhamdulillah lancar setahun. Udah dua tahun. Baru aku bisa kuliah. Jadi, di sini mungkin teman-teman aku bisa kasih tipsnya supaya nggak begitu lama bisa kuliah. Ya, mungkin sekolah bahasa di Indonesia bisa dicicil dari sekarang. Dan di Indonesia, kalian langsung aja sekolah bahasa sampai level B2. karena level B2 itu syarat untuk bisa daftar student collect. Nah, nanti pas kalian udah punya sertifikat B2 di Indonesia, kalian apply student collect-nya, kirim semua lamorannya itu di Indonesia aja. Jadi, kalian nggak boros banyak uang, nggak boros banyak waktu, gitu kan. Apalagi uang. Kan kalau misalnya kalian dari sekolah bahasa, kayak aku dulu di Jerman, baru kalian student collect, baru kalian kuliah, itu kan ngabisin 2 tahunnya untuk persiapan doang. Ya, 2 tahun kan butuh biaya banyak juga, kan. Apalagi kalian sendiri di Jerman, mending di Indonesia aja, gitu. Mungkin karena itu yang dia maksud, yang Cika maksud 2 tahun itu. Kalau di Indonesia, les, kursus bahasa Jerman di mana, Kak? Kalau kursus bahasa Jerman bisa bebas, di mana aja. Kalau misalnya di kota tempat tinggal kalian itu ada, ya boleh. Cuman nanti kalau misalnya kalian udah mau ke Jerman, terus kan butuh sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa Jerman ini, kalian ikut tesnya itu di Gute Institute. Tapi kalau pengennya kuliah, pengen sekolah bahasanya di Gute Institute juga nggak apa-apa. Tapi kan terakutnya nanti kalian di luar kota, ya kan Gute Institute itu di Jakarta sama Bandung. Nah, kalau kalian yang di luar Bandung atau Jakarta kan kayak ribet lagi, kan? Nah, mending ini sekolah bahasanya di tempat lain aja, nanti untuk ujian ambil sertifikatnya bisa daftar di Gute. Selanjutnya, Kak, dari Gabriel Aditya Putri, Surabaya. Di Jerman kan ada enam semester. Kalau mahasiswa kuliah lebih dari enam semester, apakah akan kena biaya atau tetap free? itu balik lagi ke kampusnya dan rata-rata tetap free. Jadi, nggak ada tambahan. Tapi mungkin kalau misalnya udah sepuluh semester apa gimana, nanti mungkin ada tambahannya ya. Itu balik lagi ke WW6 kampus. Kalau di kampus aku, nggak ada. Jadi, tergantung kampus masing-masing, Kak. Tergantung kampusnya juga. Selanjutnya, dari Yosef. Kak, ada yang tanyaannya ini. Apa? Katanya, Kakak kan jual makanan khas Indonesia. Katanya, ada yang ngutang nggak, Kak? Di sana. Yang ngutang? Nggak ada sih. Nggak ada kok. Ini baik-baik aja sih. Lancar-lancar aja. Aku juga sering bagi-bagi aja sih kalau misalnya lagi banyak ini. Nggak sih, nggak ada. Kalau di Jerman itu cari makanan Indo susah nggak, Kak? Kalau nyari makanan Indo cukup susah. Karena nggak setiap kota juga yang punya restoran Indonesia. Paling cuma ada di kota-kota besar yang emang ya Berlin, terus Hamburg, mana lagi. Iya, cuman banyaknya di kota besar. Dan ya susah juga sih. Makanya yaudah masak aja kalau misalnya kangen masakan Indonesia. Kalau yang di Jerman bisa hubungi aku juga ya. Promo. Promosi ya. Tapi ada toko yang khusus jual makanan Indo, Kak? Ada, ada. Di Berlin ada, di Hamburg ada. Kayaknya, Kak Sintia udah keliling Eropa ya, Kak. Alhamdulillah ya. Kan udah lama juga kan. Dan aku juga suka traveling. Dan nyari-nyari tiket murah di Jerman, misalnya kalian pergi ke negara lain pun juga banyak gitu pilihan tiket murah. Ya mungkin nih, aku pernah dapat tiket ke Itali aja itu PP 18 euro. 18 euro, 18 kali 17 ribu. Itu, murah kan? Nah, jadi tergigurnya di sana gitu. Kayak, terus kita juga punya visa yang bisa kita pakai buat jalan-jalan di Eropa gitu kan. Kita nggak perlu apply lagi. Terus tinggal cari tiket-tiket murah aja. Tapi ya emang kayak kalau misalnya pengen jalan-jalan murah, traveling murah yang budget student gitu ya. Ya backpacker kan. Nginapnya nggak di hotel bintang lima gitu. Bukan yang luksus. Cuma dia masih muda kan, masih student. Tapi kalau Kak Cynthia traveling gitu, cari waktu pas libur kuliah atau gimana Kak? Karena kan Kakak ada... Ya, cari waktu pas libur kuliah. Karena libur kuliah pun cukup lama. Apalagi pas summer semester, liburan, musim panas itu bisa tiga bulan, dua bulan gitu. Lumayan buat traveling. Lumayan. Kemana aja di Kak? udah pernah. Kayaknya udah... Aduh, kemana aja. Boleh nih. Iya. Ke negara tetangga ya. Pernah ke Austria, Belanda, Swiss, Itali, Ceko. Udah kayaknya itu doang deh. Hungaria, 6. Berarti Slava, 7-7. Mantap. Lumayan. Tapi itu nggak mewah kok. Nggak mewah kok guys. Kayak backpacker. Jadi waktu itu aku mengadain summer trip. Karena aku dulu pas awal-awal juga nanti aja deh ngetrip. Nanti aja deh ngetrip. Hemat dulu. Terus kuliah dulu gitu-gitu. Kayaknya. Cuman aku pikir aduh kapan lagi aku bisa keliling Eropa. Kayak mumpung aku masih di sini gitu kan. Karena kita nggak tahu kejadian nanti-nanti gimana. Karena banyak juga kan anak Indonesia yang tiba-tiba nantinya pulang. Ada masalah apa ujung-ujungnya pulang. Nah aku mikirnya mumpung aku masih di sini. Kalau misalnya nanti aku nggak manfaatin waktu aku berkunjung ke negara lain juga sayang banget gitu kan. Kalau dari Indonesia ke Eropa kan susah lagi gitu. Nah yaudah backpacker aja nginepnya tidur malamnya di bus gitu kan. Pagi-pagi nyampainya udah negara mana gitu. Yang emang nggak luksus lah. Yang backpacker gitu. keren kuliah sambil keliling-keliling. Tapi ingat ya jangan jalan-jalan jalan. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kakak kan Islam. Gimana sih kehidupan Islam di sana muslim gitu? Di Jerman. Kalau misalnya kita yang Indonesia biasanya kita punya ya kelompok pengajian juga gitu. Jadi kita sesama student yang di kota itu ataupun nanti ada keluarga Indonesia pun kita biasanya juga nggak ada pengajian sekali dua minggu kalau di kota aku. Jadi kita sama-sama belajar lagi gitu kan. Atau nanti juga ada kok pengajian yang bener-bener se-Jerman gitu yang emang Indonesia-nya atau se-Jerman Timurnya pokoknya nanti ada. Banyak juga nanti safari-safari Ustadz yang datang ke sini. Terus kalau untuk makanan Alhamdulillah makanan halal juga nggak susah nyarinya di Jerman. Kecuali kalau kalian misalnya tinggalnya emang bener-bener di kota kecil gitu ya. Nah itu susah. Tapi kalau misalnya yang udah kota besar yang atau kota menengah gitu ya yang emang apa masyarakat muslimnya banyak itu Alhamdulillah aman-aman aja. Walaupun emang sih nggak sebanyak di Indonesia gitu kan yang kita tiap makan aja tuh enak gitu. Kayak hampir semuanya halal gitu kan. Tapi kalau di sini ya paling ke restoran restoran Indo mungkin yang halal atau ke restoran Turki restoran Arab Alhamdulillah nggak ada ini sih nggak ada kesulitan sih. Masjid juga ada walaupun cuma satu ya di kota tapi Alhamdulillah ada. Jadi nggak terlalu sulit ya kak beradaptasi. Nggak nggak terlalu kayak oh susah nih nanti nih jadi muslim di Jerman. Nggak kok. Iya. Ada pertanyaan dari Nurul Widjawati Malang izin bertanya kak apakah ada beasiswa beasiswa puli fundit kalau ada persyaratannya lebih banyak IPK atau pengalaman beasiswa? Itu itu balik lagi ke pihak beasiswanya karena pihak beasiswa kayak menentukan nanti dan beraneka ragam juga jadi kalau misalnya pengen apply beasiswa ya mending cek website website beasiswanya itu karena bakal beda-beda. Ada yang emang nyaratinnya IPK ada yang emang dari pengalaman gitu mending langsung cek aja mungkin bisa ke DAAD tadi atau LPDP dari Indonesia LPDP kan juga banyak tuh uangnya ya untuk yang dapat beasiswa kakak di Jerman sering kalau ke Indo pulang berapa tahun sekali kak? biasanya sekali dua tahun dua tahun sekali gitu jadi gak sering-sering coba ini ya paling gitu sih karena tiket juga mahal pulang pun juga cuma bisa sebulan gitu kan paling gak bisa lama-lama juga gitu sekali dua tahun sekali sih dua tahun sekali ada pertanyaan dari Reliana di Jerman kerja itu gimana kak? susah gak kak cari kerja di Jerman yang kayak part time gitu? itu balik lagi ke kotanya tapi Alhamdulillah selama aku tinggal di sini gak terlalu sulit sih apalagi di kota itu emang ada anak Indonesia yang juga kerja di sana jadi kadang kita bisa tanya ke bosnya gitu butuh pekerja lagi gak ada temen aku yang mau daftar bagaimana gitu tapi kalau misalnya gak ada bisa cek di kampus nanti banyak itu kayak apa ya iklan-iklan yang butuh pekerja pekerja paru waktu atau ada websitenya juga atau bisa ke agen kerjanya juga tergantung kotanya sih kalau kota besar biasanya lebih gampang untuk nyari kerja dan gajinya juga sama umumnya standarnya itu per jam gitu Kakak kerja itu sehari berapa jam Kak? kira-kira sehari bisa 5-6 jam tapi satu minggu cuma 2 hari doang ya Kak? 2 hari doang iya karena aku ada batasan gajinya gitu kalau di tempat aku 450 lah maksimal gaji aku gitu gak boleh lebih kalau lebih nanti bakal kena pajak kalau 450 gak kena pajak tapi Kakak kan di situ lumayan ya kuliah ada juga ikut organisasi kayaknya banyak banget ada organisasinya Kak Sintia apa aja Kak? apanya? organisasi yang pernah organisasinya sebenarnya dulu aku gak terlalu tertarik sama organisasi cuman kayak pertama kali aku terjun organisasi yang di Jerman gitu ya pada saat aku kuliah aku pernah ke Radio PPI Dunia aku jadi penyiar sama direktur komunikasi di sana terus pas aku join Radio PPI Dunia itu kayak aku makin tertarik aja gitu kenalan sama lebih banyak orang karena kan kalau di PPI Dunia itu kan kita kenalannya gak hanya anak-anak Jerman gitu kan kita juga kenal sama berbagai mahasiswa Indonesia di negara-negara lain akhirnya yaudah aku aku ngediriin IPMI itu Ikatan Pelajar Minang Internasional karena aku pengen anak-anak Minangnya juga adalah wadahnya untuk berkumpul terus bersatu juga membangun tanah air gitu ya membangun kampung halaman terutama Padang gitu ya Sumatera Barat terus yaudah dari sana tertarik makin tertarik aja sih ikut organisasi lain aku ikut PPI Dunianya terus aku ikut PPI TV karena aku udah vakum dari radio aku pindah ke TV terus jadi ketua PPI Hale pas aku pindah ke Hale udah itu doang paling organisasi-organisasinya yang lain paling ya apa ya komunitas-komunitas biasa aja sih sekarang fokusnya ke IPMI ya Kak sekarang iya yang lainnya udah selesai sekarang di IPMI aja gitu karena karena ada kuliner juga kan jadi gak bisa bener-bener fokus yang lain gitu itu di IPMI itu apa aja sih Kak kegiatannya gitu kegiatan di IPMI nanti sekali setahun kita yang anak-anak di luar negeri ini kan pada pulang banyaknya di libur musim panas terus kita pulang ya kita ngadain roadshow gitu kita ngadain seminar beasiswa juga yang mendatangkan semua pelajar-pelajar minang yang di luar negeri gitu kita sharing sama adik-adik atau kita kadang juga ke Panti Asuhan atau kita juga ke apa ya sekolah-sekolah terpencil yang emang susah aksesnya kan masih banyak ya disumbarkan supaya adik-adik yang di daerah itu juga bisa termotivasi karena mereka kan bisa aja minim informasi gitu kan gak kayak ibu kota gitu akhirnya kita kesana atau kita ngadain aksi sosial juga kemarin ini juga mereka pada apa ya berbagi gitu deh sepedaan atau juga kemarin ini pas aku pulang bersih-bersih pantai gitu banyak sih tapi fokusnya ketiga sih ke bidang pendidikan bidang agama sama bidang seni budaya sosial budaya tapi anggota dari IPMI itu mahasiswa internasional ya yang kuliah di luar negeri gitu jadi yang anggota dari IPMI itu mahasiswa Minang yang kuliah yang punya kegiatan kuliah ataupun mungkin ada pelatihan apa gitu pokoknya mereka itu sebagai student di luar negeri mereka bisa join ke IPMI terus bagi teman-teman yang di Indonesia yang disumbar yang pengen masuk IPMI juga itu ada namanya sahabat IPMI jadi kan banyak juga tuh anak-anak Minang yang disumbar yang ingin berkontribusi juga tapi gak ada wadahnya nih gitu kan bisa masuk ke sahabat IPMI ini ada pertanyaan baru masuk Kak dari Teresia Arsel Sidoarjo balik lagi ke yang tadi menyangkut pekerjaan Kak Kak kalau mau kerja syaratnya itu apa apa perlu surat izin kedutaan atau gimana Kak kalau pengen kerja sebagai student ya kalian harus terdaftar sebagai mahasiswa di Kerman terus izin kerjanya gak perlu dari kedutaan nanti pas dari imigrasi aja nanti pas kalian perpanjang visa pasti nanti dikasih izin kerja sama pihak imigrasinya tertulis kalau kalian dibolehkan kerja bla 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 gitu gitu aja terus paling lengkapi surat pajak apalagi ya paspor visa terus terkenimbang gitu-itu doang sih gak ribet sih untuk syaratnya gampang jadi ya Kak kalau misal mau kerja di sana sambil kuliah ada lagi Kak dari Sulaiman menurut Kakak perbedaan pendidikan di Jerman dan Indonesia itu apa aja sih Kak perbedaan pendidikannya apa ya di sini mereka lebih open-minded terus anak-anaknya juga gak gak takut gak malu-malu untuk menyampaikan opini mereka terus apa ya lebih aktif lagi ya mungkin dari bidang teknologi juga kita berbeda gitu kan kan di Indonesia juga belum merata gitu akses di sini mungkin lebih gampang lebih apa ya lebih mudah gitu terus apa ya mungkin ini sih biaya biaya pendidikan biaya pendidikan kalau di Jerman dari TK sampai penggurung tinggi itu gratis gitu beda sama Indonesia bisa dibilang lebih murah di Jerman kali ya Kak lebih murah kalau biaya biaya pendidikan cuman ya itu kita harus siap-siap dengan biaya hidup kita jadi kebalik ya Kak biaya hidupnya yang mahal iya jadi mungkin cukup ya Kak karena udah jam 5 lewat Kak Sintia mungkin ada pesan dan pesannya yang akan disampaikan buat teman-teman silahkan ya buat kalian yang mau kuliah ke Jerman itu benar-benar niatnya diluruskan lagi kalau misalnya emang untuk kuliah jangan sampai nanti tergiur sama alasan-alasan lain terus juga ini harus benar-benar udah deal nih sama keputusannya pas aku ke Jerman aku bakal tahu kalau misalnya aku bakal boros waktu boros umur boros uang juga gitu kan nanti jangan sampai pas kalian udah di Jerman terus kalian kayak ngesel gitu kenapa sih gue ke Jerman gitu kan kan padahal kalian udah tahu nih susahnya Jerman kayak apa yang tadi aku bilang terus boros umurnya gimana jangan sampai nanti pas kalian ke Jerman kalian nyesel terus kalian kayak ngebanding-bandingin hidup kalian gitu sama teman-teman pasti kita udah bakal ketinggalan gitu sama teman-teman kita di Indonesia karena kita harus persiapan lagi kan dan itu bisa memakan waktu dua tahun bahkan lebih sampai nanti kalian kayak ngebanding-bandingkan itu kan sebenarnya nggak baik sih jadi lebih belajar dewasa terus menerima terus konsekuensinya udah tahu bertanggung jawab terus jangan dibandingin mending kalian bandingkan diri kalian yang sekarang sama diri kalian yang dulu gitu ada perubahan yang baik apa enggak gitu itu aja sih dan selalu minta restu orang tuanya minta doa ke orang tua banyak usaha banyak doa ini ada yang request nih ada yang request katanya minta Kak Sintia buat ngomong pakai bahasa Jerman apa ya ngomong bahasa Jerman udah kita kenalan pakai bahasa Jerman aja tiba-tiba suruh ngomong bahasa Jerman aku langsung lupa nih kalau udah pakai bahasa Indonesia aku coba pakai bahasa Jerman teman-teman ya di live YouTube di live YouTube kita boleh dilihat aja Kak Sintia terima kasih banyak untuk waktunya sudah memberikan ilmu pada sore hari ini semoga ilmu yang Kak Sintia beri pada sore hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua sukses terus buat Kak Sintia dan semoga cita-citanya Kakak bisa tercapai amin amin buat teman-teman saya ucapkan terima kasih juga sudah menyaksikan webinar sore hari ini semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki cita-cita ingin kuliah di luar negeri baik di Jerman ataupun di mana aja semoga bisa terwujud tetap semangat dan jangan mudah putus asa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati